Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin Baiklah sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Baiklah, coba siapa diantara kalian yang sudah tahu atau sudah membaca materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Siapa? Oke, apa materinya? Ya, benar Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan Tentunya materinya berbeda dengan materi-materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pemaparan berikut ini Perluasan Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901 Yaitu dalam bidang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan Yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk Namun, pada pelaksanaannya, politik etis tetap lebih berpihak pada pihak penjajah Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya banyak penyelewengan dalam politik etis Seperti Yang pertama, irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda Kedua, emigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa ke luar Jawa Guna dijadikan buruk perkebunan dengan upah murah Dan yang terakhir, pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan Pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat Kegagalan perjuangan di berbagai daerah Disebabkan salah satunya adalah perlawanan yang bersifat ke daerahan Sehingga, memasuki abad ke-20 Corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat ke daerahan Menuju perjuangan yang bersifat nasional Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momentum penting Yaitu diiklalkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 Rasa senasib sepenanggungan Hal ini dikarenakan perluasan kekuasaan barat di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia Sehingga, tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah Organisasi pergerakan nasional tidak muncul begitu saja Hal ini berawal dari perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan Organisasi-organisasi tersebut sering sekali melakukan pertemuan Sehingga pada akhirnya memunculkan ide untuk mereka mengikat diri dalam organisasi yang bersifat nasional Sehingga muncullah organisasi pergerakan nasional Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar Mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis Beberapa contohnya antara lain, Serikat Pasundan Serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh M. Husni Tamrin Beberapa organisasi bernapas keagamaan yang muncul pada masa awal abad 20 Salah satunya adalah Nahdlatul Ulama atau NU yang didirikan oleh para kiai pada tanggal 31 Januari 1926 di Jawa Timur Dengan pimpinan pertama, Kihaji Hashim Ash'ari Kaum wanita juga aktif berperan dalam berbagai organisasi Baik organisasi sosial maupun politik Peran serta perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan telah ada sejak dahulu Salah satu tokoh pejuang wanita zaman dahulu adalah R.A. Kartini Berkembangnya berbagai paham baru Paham-paham baru seperti panislamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri menjadi salah satu faktor pendorong pergerakan nasional di Indonesia Di antaranya, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 dan berkembangnya nasionalisme di berbagai negara Bagaimana materi hari ini? Seru bukan? Seru ya? Dan tentunya mudah dipahami? Alhamdulillah, jika mudah dipahami Seperti biasa, ibu akan memberikan satu soal yang harus kalian jawab Yuk langsung saja simak soal berikut ini Baiklah, coba kalian perhatikan soal berikut ini Sebutkan tiga faktor yang melatar belakangi munculnya nasionalisme di Indonesia Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Baiklah, kita bahas bersama-sama Jadi, faktor yang melatar belakangi munculnya nasionalisme di Indonesia Yang pertama adalah perluasan pendidikan Kedua, rasa senasib sepenanggungan Dan yang ketiga, berkembangnya paham baru Tidak terasa pertemuan kita pada hari ini Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat Dan dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian Mohon maaf bila ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh